Al-Fatihah Saya ajudan Bapak, dari situ secara nggak langsung saya juga melihat setiap hari bagaimana Bapak melayani pasien. Meskipun sekarang banyak negara yang menawarkan saya untuk membuka praktek di sana, hampir dari Asia, Eropa juga Amerika akan menawarkan saya di sana. Pada akhirnya saya mungkin loncat-loncat negara untuk pengobatan saya. Kalau mungkin almarhum Bapak pion ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini. Karena kamu Anah ini sudah janji saya juga untuk dia. Terima kasih telah menonton! Saya tidak pernah menganggap satu pasien pun menjadi pasien saya. Saya menganggap mereka sama seperti keluarga saya. Saya sangat sayang dengan semua pasien-pasien saya, apalagi ketika mereka sakit, terus mereka bisa sembuh, itu menjadi kebanggaan pribadi buat saya. Saya selalu bilang untuk semua pasien-pasien saya, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika Allah itu udah berkahada. Saya ada di sini, ini bapak saya, Bapak ini kena stroke satu tahun yang dulu. Awalnya mungkin beliau ada hipertensi kan, mungkin dari situ beliau memang maksudnya ikut pengajian. Jadi setelah didiagnis sama dokter, saya bawa ke rumah kaget, ya memang stroke gitu. Serang di sebelah tanah, jadi ya dari tangan sampai kapi bisa berfungsi lah. Jadi satu tahun juga tidak lagi bisa jalan. Struk ini terkadang ada masa yang terkeluar itu tapi parah. Ada yang struk lama tapi santai-santai aja struknya. Ada yang struk 1-2 tahun menutup. Macam-macam tergantung di waktu itu, kalau ini, insya Allah. Habis ini coba kita dulu diri. Mudah-mudahan habis ini bisa jalan. Struk korea diri. Terus, 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 terus tepuk. Lagi, lagi. Tendang, Bapak tendang. Habis ini kita belajar jalan. Lagi, tepuk. Terus, 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 terus. Tendang. Tendang. Terus, 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 terus. Kita belajar jalannya Oke Oke Kiri Organ kanan yang kena otaknya Organ kiri Organ kiri Kita coba berdiri Mas pegangi dulu Kalau pegang sampai kiri Mas danan Bapak danan Danan Mas tolong pegang Angkat Pak Ikuti arahan Mas Sangga Angkat kakinya Bapak Angkat Mas Sangga Angkat sini Angkat kakinya Kurang panjang Mas Mas Tengah bulun that Hai tangan dua-dua aja Hai saya mau mandu kasi-kasi Hai ini anggap ntar lagi terus terus Bapak sudah depan Mas satu tahun enggak jalan surang ke posernya yuk terus-terus Insya Allah kalau bilirnya ini bisa jalan Bisa bersama lagi Salat biasanya gak gitu Kalau di rumah Kali ini pasien saya Dari? Dari Sampang Dari Sampang, Madura Ini pasien program hamil saya Saya disini ke Mas Angga itu Promer Kita sudah Menikah selama 12 tahun Tapi masih belum dikasih Kebunan Dalam 12 tahun kita gak Gak diam, gak stagnan kita Kita tetap berusaha dengan Berbagai alternatif pengobatan Dari medis, kita pernah Alhamdulillah Setelah beberapa kali terapi Toto Saraf di tempat saya Sang istri akhirnya Mendapatkan kehamilan Gak ada yang gak mungkin di dunia ini Ketika Allah itu berganda Saya pernah bilang Mbak Irma tetap semangat Jadi kita tunjukkan ke orang-orang yang sering ngebully Kebanyakan itu ketika kita pasien program hamil gak jadi-jadi Mbak Bullying Sedangkan pekerjaan Mbak Irma Tidak Masa mau Ngelahirin anak orang terus Kapan yang mau hamil dan ngelahirin sendiri Terkadang seperti itu Artinya sekarang pasien saya udah hamil Mbak Irma udah hamil Yang ngebully-bully mungkin masih sekarang malu Mas ngeliat Mbak Irma sekarang udah bisa hamil Dan mudah-mudahan setelah ini kan 8-9 bulan proses persalinannya lancar Janinnya sehat, sempurna Diberikan keselamatan ibu dan bayinya Hari ini saya cek bagaimana kondisinya Protein urin kemarin dicek gimana? Negatif Negatif Oke, samurat Tensi 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 Tensinya lah Oke Soang awan Tiga Ini bengkak soalnya mas Nih Ini makanan Makanya kemarin saya suruh cek tensi dan protein urin Kebanyakan orang hamil bengkak itu protein urinnya naik Mbak Ternyata pola makan Mbak Mbak Makan napa? Sebara li 手 Bagus, bagus. Bagus. Terat kesekin. Masih tadi cuma kaget. Soalnya sewakit, kayak disetrum gitu loh. Memang kan. Kembali saya dapat konsul ke SPOG, kandungan itu. Kita utarakan, kita punya krosterol tinggi. Tapi gata beliau itu memang hal wajar dalam kehamilan. Sempat putus asa nggak mas selama 12 tahun itu? Ya apa mbak, ketemu mas Angga pertama. Karena ini memang bidang, dan bidangnya dia untuk ibu dan anak. Oh gitu, masih ada keraguan dulu gitu tuh? Iya. Selamat tiga kali. Ijinmu ya Allah. Mudah-mudahan sehat, selamat, sampai proses persalinannya selesai. Ibu dan anaknya selamat, maksudnya bayinya sehat dan sempurna. Amin. Mungkin dengan diberi susu bisa pulih, ternyata langsung pingsan dan nggak sadarkan diri dan ngorok. Kita bawa lah ke rumah sakit swasta di Surabaya. Dan akhirnya di sana di diagnosa meningitis.